Pemirsa Ikatan Pencaksilat Indonesia atau Ipsi Kota Pekalongan menyelenggarakan acara pelantikan pengurus Ipsi Kota Pekalongan Masa Bakti 2024-2028 di Ruang Jelamperang Sedda Kota Pekalongan Para pengurus dilantik secara resmi oleh Ketua Ipsi Provinsi Jawa Tengah Hari Nuryanto Sudiro Senin 20 Mei 2024, Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Pekalongan menyelenggarakan acara pelantikan pengurus Ipsi Kota Pekalongan Masa Bakti 2024-2028 di Ruang Jelamperang Sedda Kota Pekalongan Pelantikan pengurus Ipsi Kota Pekalongan Masa Bakti 2024-2028 ini dilantik oleh Ketua Ipsi Provinsi Jawa Tengah Hari Nuryanto Sudiro Hadir dalam kegiatan ini yaitu diantaranya ada Wali Kota Pekalongan Ketua Koni Kota Pekalongan Perwakilan Polres Pekalongan Kota Perwakilan Kodim 0710 Pekalongan Ketua Umum Ipsi Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya Perwakilan Perguruan Pencaksilat Sekota Pekalongan Alhamdulillah kalau kita lihat dari komposisi pengurus ya Sebetulnya potensinya besar untuk lebih memajukan Ipsi Kota Pekalongan Yang terpenting adalah tadi pesan saya kepada pengurus yang dilantik Bahwa buat saya itu juara itu hanya bonus Yang penting bagaimana pembinaan terutama untuk atlet-atlet masa depan ini juga harus berjalan Program juga harus berjalan melalui pembinaan Tidak hanya kejuaraan-kejuaraan juara-juara-juara Buat apa kita punya seorang juara tetapi generasi di bawahnya itu mana Tapi saya yakin itu bisa Kota Pekalongan sudah pernah melahirkan atlet-atlet sampai ke tingkat internasional Terus yang lebih penting adalah sinkronisasi program dengan Ipsi Jawa Tengah Nanti apapun kan programnya juga harus sinkronisasi Karena Ipsi ini juga dipertandingkan di PON SEA Games, ASEAN Games dan insya Allah nanti akan ke Olimpiade Mudah-mudahan nanti disitu ada atlet dari Pekalongan yang bisa bertanding sampai Olimpiade Dalam sambutannya Ketua Umum Ipsi Provinsi Jawa Tengah berharap agar Ipsi Kota Pekalongan semakin jaya Menurutnya penjaksilat warisan budaya yang harus dikembangkan Untuk itu Ipsi Kota Pekalongan dapat menyusun program kerja dan dapat menumbuhkan bibit atlet Dirinya juga berharap Ketua Ipsi Kota Pekalongan dapat menjalankan sinergitas dengan pemangku kepentingan di Kota Pekalongan Sebenarnya Jawa Tengah merasa optimis saya terdiri dari banyak pendekar-pendekar yang sudah cukup terpuji dan dapat latih Atau apa, sorry, maksudnya tatlit yang sudah cukup andal dan tentunya Keteradaan Mas Pausi sebagai anggota DPR ini juga akan cukup membantu secara network Dalam meningkatkan prestasi olahraga penjaksikan yang menjadi Pekalongan Harapan ke depan seperti apa Pak? Tentunya dengan urusan Mas Pausi ini, beliau akan banyak bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap pembinaan ini Dengan banyak melakukan penyelenggaraan kejuaraan tentunya Sudah punya program-program yang dimana beliau akan pasti memperhatikan pembinaan atlet secara bersinambungan Yang jelas tidak hanya dalam waktu dekat Paska selesai langsung musda itu, kami sudah melakukan beberapa pembinaan-pembinaan Karena langsung dihadapkan dengan 1 POBDA, 2 U2 ASM Dan nanti selanjutnya kemungkinan sebentar lagi harus persiapan prof dan lain-lain Jadi pembinaan itu sudah, sudah kita siapkan, programnya sudah ada semua Karena alhamdulillah saya di backup oleh beberapa mantan atlet, terutama atlet-atlet nasional yang ada di kepengurusan hari ini Harapannya seperti apa? Ya harus minimal samalah, sama yang sudah-sudah ya Apalagi pembinaan-pembinaan baru, kalau dulu itu kan pembinaannya tiba-tiba jadi Diambil PPLP dan jadi di sana Kalau ini sekarang benar-benar kita bina dari awal di Kota Pekalong Dengan pesen Pak Wali sendiri untuk bisa menumbuhkan atlet-atlet baru, nanti seperti apa? Ya, jelas dengan program kerja ya, dengan kesulitan Kesulitan ke pengurusan yang sekarang saya berharap lebih solid lagi Tidak ada perbedaan antar perguruan dan lain-lain Seperti yang saya katakan tadi Apapun perguruanmu, kita tetap dengan satu ada yaitu Ipsi Kota Pekalongan Romy Suharto, Batik TV, melaporkan Romy Suharto, Batik TV, melaporkan